Nah informasi selanjutnya nih lor ini bertempat di terminal Alam Berajo Kota Jambi Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdihartono Melakukan kegiatan Jumat Curhat bersama Supirbus PU Antarkota Antar Provinsi atau AKAP Yang dimaksud mendengar keluh kesah serta Masukan terkait pengamanan jelang natal dan tahun baru Oke mano beritanya? Ini dia Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdihartono Melaksanakan kegiatan Jumat Curhat bersama para Sopir PU Bus Antarkota Antar Provinsi dan Organisasi Angkutan Daerah Bertempat di terminal Alam Berajo Kota Jambi pada Jumat 22 Desember 2023 Pada kesempatan tersebut hadir mendampingi Kapolda Dir Lantas Polda Jambi Kombes Pol Davi Dir Intel Kam Polda Jambi Kombes Pol Rinal Z Agus Perwakilan Dinas Perhubungan serta Jasa Raharja Jumat Curhat ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Yang dihadiri oleh Supir Bus, Pedagang Terminal serta masyarakat sekitar Dalam wawancara bersama Awak Media, Kapolda menyampaikan bahwa Jumat Curhat merupakan program Polri Dimana dalam pertemuan ini pihaknya menampung masukan dan aspirasi masyarakat terhadap tugas-tugas kepolisian Kapolda Jambi menyebut pertemuan kali ini bersama para pengusaha angkutan umum yang ada di Provinsi Jambi Untuk mendengarkan masukan dalam kaitannya pengamanan Natal dan Tahun Baru atau Nataru Yang pada intinya pihak pengelola jasa transportasi bagaimana selama libur Nataru Kondisi lalu lintas bisa berjalan dengan aman dan sesuai dengan yang diharapkan Program kegiatan Polri yaitu Jumat Curhat Dimana pada Jumat Curhat ini kita menampung masukan-masukan masyarakat terhadap tugas-tugas kepolisian Hari ini kami ke Terminal Alambarajo bertemu dengan beberapa perusahaan-perusahaan akutan umum yang ada di Provinsi Jambi Untuk kita mendengarkan masukan-masukan dalam kaitannya pengamanan Natal dan Tahun Baru Kita sudah banyak masukan-masukan dari mereka yang pada intinya mereka pun berkeinginan Bagaimana Natal dan Tahun Baru selama liburan ini kondisi lalu lintas itu bisa berjalan dengan aman Sesuai harapan kita semua Masukan-masukan telah kami tampung dan mudah-mudahan segera kita bisa kerjakan itu semua Sehingga para supir-supir angkutan umum khususnya bis di Provinsi Jambi ini Merasa aman, merasa nyaman ketika melaksanakan aktivitas mereka seperti itu Dan masyarakat juga merasa aman juga Kapolda menekankan semua masukan telah ditampung Untuk segera ditindaklanjuti sehingga para supir angkutan umum khususnya bis di Provinsi Jambi merasa aman Nyaman ketika melaksanakan aktivitas Di akhir acara, Kapolda Jambi berpesan kepada seluruh supir kendaraan umum agar bisa memperhatikan kondisi kendaraan Jangan dipaksakan jika kondisi tidak baik Kemudian untuk sopir harus dalam kondisi sehat Jangan membawa kendaraan jika tidak sehat Setelah usai kegiatan Jumat Curhat, Kapolda Jambi membagikan vitamin kepada para peserta yang hadir Lina Liska, Jek TV, melaporkan